Untuk kali kedua setelah Brigjen Pol Anang Rependoko menjadi Kapolda Kalemantan Tengah, Tugu Soekarno menjadi saksi tempat pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sekaligus acara buka puasa bersama. Penampilan grup HAPSI TNI Polri mengawali kegiatan tersebut dengan diiringi tarisaman dari anggota Polwan. Sedangkan Abdul Rajak didaulat sebagai pembaca teks Pancasila pernyataan sikap dari seluruh elemen. Kapolda Kalemantan Tengah Brigjen Pol Anang Rependoko mengatakan, dengan digelarnya peringatan Pancasila di Tugu Soekarno, hendaknya dapat membangkitkan kembali sebangga seluruh masyarakat Kalemantan Tengah, bahwa Kalteng mempunyai tempat bersejarah roh pemersatu bangsa. Sudah kita kebutikan lagi, tahun kedua lagi di Tugu inilah. Dulu, Bung Karno menancapkan Tugu Bung Karno dengan harapan bahwa ada nilai-nilai Pancasila di Kalemantan Tengah. Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini lagi, pada hari nilai-nilai Pancasila, kita semua lihat sendiri tahun ini adalah kita mengandapi kegiatan Pilih Keadaan Serentak, Pilih Pres, dan Pilih. Namun demikian, dukungan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, TNI, DPRJ, semuanya, kita lihat. Situasi yang ada di Kalemantan Tengah sangat kondusif. Ada pun tema yang diusung dengan keberkahan bulan Ramadan dan semangat isen mulang. Kita amalkan Pancasila guna mewujudkan keadaan sosial di bumi temun bungai. Dari Palangkaraya, Agususar Permata TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!